Kisah mistis berbeda Kisah mistis menjadi yang paling banyak beredar Serta mendapat tempat tersendiri di masyarakat Meski sebagian orang menganggap kisah mereka hanyalah sebuah kisah seram dari masa lalu Nyatanya beberapa pihak meyakini bahwa sosok-sosok wanita mistis ini masih terus menebar teror Langsung saja di Kamis Misteri ini kami sajikan untuk Anda 7 sosok wanita mistis dan penuh kisah mistis di dunia versi on the spot Sosok wanita pertama adalah Simanis Jembatan Ancol Bagi masyarakat tanah air, sosok Simanis telah dikenal sebagai legenda perkotaan yang berasal dari Jakarta Kisah Simanis penunggu Jembatan Ancol ini juga terkenal hingga keluar Pulau Jawa Ada beberapa versi yang menceritakan tentang perbunuhnya Simanis Jembatan Ancol Yang dulu dikenal dengan nama Jembatan Goyang ini Salah satunya adalah kisah wanita cantik bernama Siti Aryah Yang meninggal dibunuh di Jembatan Ancol pada 1817 silam Berangkat dari kisah tersebut, konon di sekitar Sunter dan Ancol Kerap terjadi penampakan gadis manis yang dipercaya sebagai jelmaan dari arwah Siti Aryah yang gentayangan Beberapa orang mengaku melihat sosok gadis manis yang tiba-tiba menghilang begitu saja Apakah benar sosok itu adalah Siti Aryah Simanis Jembatan Ancol? Sosok wanita menyeramkan selanjutnya adalah hantu perobek mulut yang berkembang di Jepang Dislit Mold Woman atau yang dikenal dengan Kuchisake Onna Merupakan sosok wanita cantik dengan penampakan yang bisa membuat ketakutan Wanita ini memiliki mulut lebar karena disobek pisau hingga ke telinga Konon, dahulu kala ada seorang gadis yang menjadi istri seorang samurai Suatu hari yang menjalin kisah cinta terlarang dengan pria lain yang lebih muda dan tampat Ketika sang suami mengetahui kisah tersebut, ia pun murka Sang samurai mengambil pedangnya, lantas merobek mulut sang istri dari telinga kanan hingga telinga kiri Pada awal 70-an, cerita tentang sosok wanita mulut sobek mulai menjadi buah bibir masyarakat Jepang dan membuat panik Kabarnya, sosok wanita ini mendebar teror dengan bertanya pada orang Apakah ia cantik? Jika ia mendapat jawaban mengecewakan, maka orang tersebut akan celaka Murto Blanco, atau yang berarti White Death, adalah legenda yang sangat ditakuti oleh warga Meksiko Legenda ini bahkan tabu untuk dibicarakan Karakonon akan membawa siapa saja masuk ke dalam alam kematian Bermula dari insiden tragis yang terjadi pada seorang wanita cantik beberapa abad silam Dikisahkan, wanita ini tewas bunuh diri karena partah hati Menurut legenda yang dipercaya, gadis tersebut menaruh dendam terhadap mantan kekasih dan orang-orang di sekitarnya Sosoknya lalu berubah menjadi arwah jahat dan mendebar teror Ia seringkali menampakkan diri dengan wujud menyeramkan Digambarkan, sosok wanita ini bermata merah dan mengeluarkan darah Konon, arwah jahat ini tak akan berhenti meneror jika korbannya belum meninggal Berikutnya adalah La Sayona La Sayona adalah kisah wanita mistis yang terkenal dari Venezuela La Sayona dipercaya sebagai sosok arwah yang sering menyamar menjadi istri dari lelaki hidung belang Kemudian membunuh lelaki tersebut Legenda ini bermula dari kisah seorang wanita cantik berama Melisa Diceritakan, Melisa merupakan seorang wanita yang sangat cantik dan sangat mencintai suami dan anak-anaknya Suatu hari saat ia sedang mandi di sebuah sungai di dekat rumahnya Seorang lelaki menghampirinya lalu mengatakan bahwa sang suami tengah berselingkuh dengan ibunya Melisa bergegas pulang dan ternyata yang mendapati suaminya sedang tertidur bersama anak-anak mereka Karena telah terbakar emosi, Melisa lantas membakar rumahnya dan menikam ibunya hingga tewas Namun sebelum memejamkan mata, sang ibu mengutuk Melisa Bahwa saat meninggal nanti, ia akan menjadi roh yang membunuh para suami hidung belang Yang menjelin hubungan terlarang dengan wanita lain Sosok Lasayona inilah yang kemudian disebut-sebut oleh masyarakat Venezuela sebagai penjelmaan dari kutukan Melisa Masyarakat Eropa terutama Inggris dan Skotlandia sangat mengenal keberadaan sosok mistis The Green Lady Sosoknya digambarkan sebagai seorang wanita, namun bagian bawah tubuhnya berbentuk kambing The Green Lady menutupi bagian tubuhnya berbentuk hewan dengan cuba berwarna hijau Banyak yang percaya bahwa wanita ini dulunya adalah anak seorang bangsawan Yang dibunuh oleh salah satu pelayannya dan dimasukkan dalam cerobong asap Karena meninggal secara tak wajar, arwah wanita ini pun gentayangan Arwah The Green Lady kerap datang mengganggu orang-orang dan mencari tahu siapa pembunuhnya Elisa Day adalah sosok wanita mistis yang kisahnya melegenda di Eropa Orang-orang mengaku melihat sosok wanita ini tengah berada di tepi sungai yang ditumbuhi mawar liar Mereka melihat sosok Elisa dengan kepala penuh darah mengalir di wajahnya Beberapa orang juga mengatakan melihat sosok Elisa Day tengah mencengkram setangkai mawar merah Legenda ini bermula dari kisah seorang wanita cantik dari Irlandia yang hidup berabad-abad lalu Wajahnya yang sangat cantik membuatnya dipanggil dengan nama Wild Rose atau mawar liar Suatu hari ada seorang pemuda yang jatuh cinta pada Elisa Namun tanpa alasan jelas, pemuda ini malah membunuh Elisa dan membisikkan kata Semua keindahan harus mati Ia meminta Elisa untuk bertemu di tepian sungai Dimana disana banyak mawar-mawar indah tumbuh dengan bebas Elisa tak tahu bahwa ia akan menemui ajalnya di tempat tersebut Sejak itulah banyak orang mengaku melihat sosok wanita cantik di lokasi tersebut Yang diyakini sebagai sosok Elisa Day Dan sosok wanita misterius terakhir adalah Maria Labo Bagi masyarakat Filipina, mendengar nama Maria Labo adalah sesuatu yang dapat membuat mereka merinding Sosok ini diakini sebagai wanita yang suka memakan daging manusia Menurut cerita yanglah dipercaya oleh masyarakat Filipina Maria Labo adalah istri dari seorang anggota polisi yang hidup bahagia bersama suami dan anak-anaknya Maria memutuskan untuk membantu ekonomi keluarga Dengan bekerja sebagai seorang asisten rumah tangga dan merawat seorang pria tua Tanpa ia ketahui, pria tua tersebut hidup dengan sebuah kutukan Pria ini harus melepaskan kutukannya agar bisa meninggal dengan tenang Tanpa Maria ketahui, kutukan tersebut berpindah pada tubuhnya Karena sebuah kutukan misterius ini, Maria pun berubah menjadi sosok wanita kanibal Ia bahkan tegang membunuh darah dagingnya sendiri Perbuatannya membuat sang suami marah dan menikam Maria Labo di wajahnya Sejak saat kejadian itulah, Maria pergi meninggalkan rumah Masyarakat Filipina yang percaya jika Maria Labo masih berkeliaran bebas di negaranya Pemirsa tulak ketujuh sosok wanita misterius dan penurkita mistis di dunia versi on the spot